Intro Pemirsa didirikan oleh Presiden Kedua Republik Indonesia pada tahun 1984. Universitas Terbuka menjadi pelopor pergeruang tinggi dengan sistem terbuka dan jarak jauh. Universitas Terbuka mempunyai visi dan misi memberikan layanan pendidikan tinggi hingga Kepulauan Soek Indonesia, menjangkau yang belum terjangkau. Dalam perkembangannya, Universitas Terbuka menjadi mega universiti dengan jumlah total mahasiswa aktif hingga mencapai ratusan ribu. Tahun 2019, jumlah lulusan Universitas Terbuka yang diterima menjadi calon pegawai negeri sipil mencapai 4 ribu orang. Hal ini membuktikan bahwa lulusan Universitas Terbuka mempunyai kualitas kompetensi yang cakep dan juga bersaing. Untuk lebih memahami tentang Universitas Terbuka, kita akan membahasnya dalam tajung dialog bersama saya, Pia Mediana. Pemirsa saat ini saya sudah dibersamai oleh dua narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Direktur Universitas Terbuka Jember, Dokteranda Barokah Widuroyati MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat datang di Jember 1 TV. Bagaimana kabarnya hari ini? Si kabarnya baik, Mbak Bia gimana? Alhamdulillah. Sehat nih Ibu? Alhamdulillah. Tetap semangat? Tetap semangat. Alhamdulillah. Ini Ibu Barokah biasanya dipanggil akrab sebagai Ibu Wiwit ya? Betul. Saya memanggilnya apa nih Ibu biar akrab? Biar akrab Bu Wiwit boleh. Bu Wiwit boleh ya? Dan Pemirsa narasumber kita selanjutnya adalah Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka, Dokter Mayrani Harsasi SEMSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Semangat? Semangat. Dan Ibu ini akrabnya dipanggil Ibu siapa? Rani. Ibu Rani. Berarti saya memanggilnya Ibu Rani nih selanjutnya. Nah mohon izin saya akan ke Ibu Barokah atau Ibu Iwit terlebih dahulu. Ibu mungkin ketika kita berada di tengah masyarakat siapa yang tidak tahu dengan Universitas Terbuka begitu ya? Boleh Ibu memberikan sedikit gambaran lagi terkait dengan Universitas Terbuka sendiri? Utamanya yang di Jumbo ya? Oke, baiklah. Terima kasih Mbak Pia. Saya ingin memberikan informasi seputar Universitas Terbuka. Tadi dikatakan bahwa Universitas Terbuka siapa sih yang belum tahu. Betul. Tapi kadang-kadang tahunya itu hanya di luarnya saja. Tadi sudah disebut bahwa Universitas Terbuka itu masuk pada mega universitas. Jadi jumlah mahasiswa kita itu saat ini yang aktif registrasi itu 412 ribu sekian. Jadi ini jumlah yang cukup besar gitu ya. Dan di UT Jember sendiri itu ada kita punya mahasiswa 12 ribu. Kita punya target nanti ke depan mungkin bisa 14 ribu gitu ya. Tetapi memang ini merupakan tantangan besar juga bagi kami. Mahasiswa yang banyak, tantangannya juga besar. Tapi kita terus berinovasi untuk semakin meningkatkan kualitas, meningkatkan layanan menjadi lebih baik. Sehingga UT yang sudah dipercaya oleh masyarakat gitu ya, itu semakin jaya, semakin berkibat dengan kualitas yang lebih baik. Dan Universitas Terbuka sendiri merupakan pergeruang tinggi terbuka jarak jauh. Itu mungkin Ibu Wiwit bisa sedikit menjelaskan kepada masyarakat. Iya. Jadi UT memang menggunakan sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh. Artinya di sini masyarakat Indonesia, baik di dalam negeri, di seluruh pelosok tanah air, juga yang ada di luar negeri gitu ya, tidak terkendala oleh jarak, tidak terkendala oleh ruang maupun waktu. Untuk bisa belajar mengikuti studi di UT, belajar di mana saja dan kapan saja. Jadi filosofi terbuka itu dari segi jaraknya juga bisa dijangkau oleh seluruh warga meskipun di pelosok gitu ya, di kota maupun di pelosok, dari segi waktu juga demikian. Artinya mahasiswa UT itu tidak harus dibatasi lulus, harus berapa tahun gitu, tidak dibatasi sehingga memang tidak ada sistem drop out gitu ya. Dari segi usia juga demikian gitu ya. Tidak harus mahasiswa itu calon mahasiswa yang preskrituate gitu ya. Bisa yang sudah lulus beberapa tahun yang lalu, itu bisa masuk ke UT. Jadi itulah mengapa UT itu memang mengemban amanah bahwa pendidikan itu untuk semua, pendidikan itu untuk siapa saja. Yang penting lulus SLTA, pendidikan tinggi itu, sehingga hak-hak warga negara Indonesia, bahwa pendidikan itu hak semua orang, itu bisa difasilitasi oleh UT. Jadi warga masyarakat yang mungkin belum punya kesempatan untuk belajar menempuh jenjang pendidikan tinggi yang belum bisa masuk misalnya perguruan tinggi tatap muka, yang biasanya ada keterbatasan ya, ruang gitu ya, ada batas diterima itu berapa? Puluh ribu gitu, tapi kalau di UT nggak ada batasan. Jadi itu yang mungkin menjawab keterbukaan, ini berselahat terbuka. Terbuka dan juga jarak jauh. Sudah banyak filosofi yang disampaikan, salah satunya adalah tidak terkait dengan tahun ijazah. Siapapun yang ingin berkuliah, UT siap menerima dan juga membantu mengantar kepada kesuksesan. Begitu ya, Bu. Saya akan ke Ibu Dekan, ini Ibu Rani. Di tahun 2022 ini, tepatnya pada bulan September kemarin, UT berulang tahun yang ke-38 dan mendapat kado spesial karena mahasiswa yang sudah terdidik di UT sendiri mencapai 412.041. UT kokoh menjadi perguruan tinggi dengan mahasiswa terbanyak sampai saat ini. Bagaimana Ibu untuk bisa melayani mahasiswa dengan jumlah yang begitu banyak? Iya, betul. Memang Mbak Pia ya, mahasiswa kami sekarang sudah semakin banyak. Saat ini mencapai 412.000 lebih. Tentunya membutuhkan pengelolaan yang luar biasa ya. Jadi di UT itu sekarang memang mengutamakan penggunaan teknologi informasi. Kalau kami menyebutnya, kami mencanangkan istilahnya digital learning ecosystem. Artinya semua aplikasi-aplikasi, semua sistem informasi kita satukan untuk mempermudah mahasiswa belajar di UT. Jadi mulai dari registrasi, mulai dia melakukan tutorial, sampai ujian, sampai nanti segala macamnya, itu sudah diintegrasikan dalam satu sistem namanya digital learning ecosystem. Dengan semuanya secara digital, semuanya serba online, itu diharapkan layanan kami menjadi lebih baik dan mampu menjangkau lebih banyak mahasiswa lagi. Dengan target sampai 1 juta mahasiswa. Jadi dengan semua serba digital, itu mungkin sekali. Jadi ada platform khusus yang sudah disiapkan. Iya, betul. Mungkin, Bu Rani, apakah pemanfaatan teknologi bagi mahasiswa melalui layanan administrasi akademik di UT ini seperti apa? Saya ya, Bu Rani. Iya, jadi penggunaan teknologi, aplikasi-aplikasi yang sudah dimanfaatkan oleh Universitas Terbuka. Jadi alhamdulillahnya perkembangan zaman, perkembangan teknologi itu bisa dimanfaatkan oleh UT dengan baik. Mulai dari sejak mahasiswa, calon mahasiswa akan mendaftar, itu sudah bisa menggunakan teknologi. Kita menyebutnya ada sistem informasi akademik atau sia.ut.ac.id. Jadi mahasiswa sudah bisa mengklik aplikasi itu, kemudian bisa mendaftar di situ. Jadi calon mahasiswa itu bisa mendaftar, meregistrasi data pribadi, mencatat data pribadinya, kemudian bisa juga melakukan registrasi di aplikasi sia.ut.ac.id. Kemudian juga pemberkasan, persyaratan-persyaratan untuk menjadi mahasiswa UT bisa langsung di-upload di situ. Itu mulai dari registrasi. Kemudian ketika proses pembelajaran, mahasiswa juga dilayani dengan menggunakan teknologi. Ada yang namanya tutorial, tutorial itu perkuliahan, yang sifatnya membantu mahasiswa belajar mandiri. Kan kita menggunakan sistem belajar mandiri. Jadi itulah mengapa mahasiswa itu bisa kuliah di mana saja dan kapan saja, karena dia belajarnya mandiri. Tidak harus datang ke kampus, menemui dosen, kemudian ada pembelajaran klasikal di sebuah ruangan, itu tidak seperti itu. Jadi sudah bisa menggunakan teknologi yang namanya tutorial online lagi, kita pakai e-learning. Kemudian pada saat ujian, kita juga menggunakan online juga. Kita menggunakan teknologi, meskipun kita sekarang semakin memperkaya, meningkatkan layanan kita, ada ujian tatap muka, ada ujian yang namanya ujian online, ada take home exam, itu juga dikerjakan di rumah. Jadi artinya pemanfaatan teknologi mulai dari pendaftaran sampai ke ujian, bahkan sampai layanan untuk sertifikasi ketika lulus, ijazah itu juga sudah bisa menggunakan aplikasi yang namanya aksi, UTA-CID. Jadi seperti itu enggak nanti. Semuanya serba digital ya? Wah luar biasa. Nih saat ini saya mau ke Burani, ini Burani beneran, tadi Bu Iwit. Burani kalau misalkan terkait dengan pengelolaan bahan ajar di UTA sendiri ini seperti apa? Jadi kalau bahan ajar kan dimulai dari pengembangannya Mbak ya, kalau pengembangan itu adalah tanggung jawab fakultas. Jadi fakultas harus mengembangkan bahan ajar yang bersifat bisa dipelajari secara mandiri. Jadi kami desain khusus, kami rancang secara khusus untuk mahasiswa itu bisa mempelajari bahan ajar itu dengan mudah gitu ya. Nah kemudian ada satu unit juga nih yang terkait ketika sudah dicetak sudah jadi, maka bahan ajar itu harus didistribusikan ke semua mahasiswa. Namanya ada unit pusat layanan bahan ajar yang bertugas untuk mendistribusikan modul-modul atau bahan ajar tersebut ke seluruh mahasiswa di Indonesia. Nah selain bahan ajar secara tercetak, secara fisik, kita juga menyediakan bahan ajar digital juga Mbak. Jadi bisa di-download melalui HP, kalau mahasiswa sambil di perjalanan, males bawa-bawa buku cetak gitu, itu bisa baca dari HP gitu ya, bisa baca dari laptopnya, diselah-selah dia bekerja gitu bisa. Jadi kami menyediakan dua macam ya, ada cetak dan non-cetak dan pengelolaannya, pengiriman semuanya itu dibawah pusat layanan bahan ajar tersebut. Dan semuanya serba fleksibel ya, karena digital bisa dibawahkan dimanapun dan kapan pun tentunya. Kalau mau belajar kapan, di salah-salah waktu, itu bisa. Dan tentunya dengan bahan ajar juga proses pembelajaran yang seperti itu, bagaimana cara untuk bisa membagikan rasa kompetitif diantara mahasiswa ini, Ibu? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan terhasil sejenak, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam tajam dialog. Terima kasih telah menonton!